Intro Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera buat kita semua Dan kali ini kita jumpa lagi dalam PJT Bicara Kali ini kita ada dua narasumber Yang pertama adalah Mas Mutakin Wah ini masih muda dan gondrong ini Penampilannya menarik sekali Dan Pak Leles, Ketua PJT Mas Mutakin ini adalah Ketua Pawon Pak Guiban Wonosobo Yang dalam konteks ini adalah Mewakili perantau Wonosobo Yang tergabung di IKW ya Ikatan Keluarga Besar Wonosobo Dan beliau inilah salah satu tokohnya disitu Kali ini kita akan berbicara Masalah pariwisata, budaya pariwisata Dan kemungkinan nanti tentang bagaimana Wisata bisa menjadi andalan PAD dan sebagainya Mas Mutakin ini nanti akan Mengutarakan apa yang di Wonosobo Dan nanti akan ditambah oleh Pak Leles Dan sebelumnya Saya perkenalkan nama saya dulu Tadi kelupaan Saya Anif Buntoutomo Ketua Bidang Humas PJT Baik mungkin Mas Mutakin Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak ya Ini kita bicara soal Apa ini Wonosobo? Ini kan banyak Lokasi wisata yang berbasis Dengan budaya dan kesunian Disitu juga ada Dieng yang dengan candi-candinya Wisata alam juga ada Gunung Perahu Dan lain-lain Nah ini gimana Mas Mutakin Tentang wisata di Wonosobo ini Apakah sudah mentok? Apakah masih bisa dikembangkan? Jadi ini ada peluang peningkatan PAD Wonosobo Di sektor pariwisata Karena banyaknya destinasi Di wisata Wonosobo Yang menarik Dan banyak penempatan Nah intinya Di sudut dari 15 kecamatan Terkumpul 265 kurang lebih desa ya Itu setiap perdesaan itu Banyak banget itu Punya lokasi wisata Yang sudah dikembangkan Makanya Paling bisa itu Kaling tidak ada Ada yang bisa membantu Untuk pengelolanya Atau kontribusi Dari lain daerah Wonosobo Yang bisa membawa Wisatanya itu semakin unggul Untuk masuk anggaranya PAD-nya pun Lebih tambah banyak Begitu Itu kebanyakan wisata alam Atau wisata religi Atau wisata budaya Wisata alam juga Wisata religi Banyakan wisata alam Yang banyak titik terbanyak sekali itu Dari mulai Kota Alun-Alun Wonosobo Itu naik ke Kalianget Yang disitu banyak Potensi apa Seperti kayak Pemandian air anggur Oh air panas Itu setiap Desa itu ada Seperti kayak di Tegal Sari Kecamatan Garung Ada di Kemanggisan Banyak titik-titik wisata yang kecil-kecil Itu yang tadi yang saya bilang Dari 15 kecamatan Satu Kabupaten Wonosobo Itu menjadi 265 kurang lebih desa Itu setiap desa itu Memiliki wisata-wisata alam Terutama itu sepanjang Kota Wonosobo sampai Dieng Sampai Dieng itu sampai Menjer Nanti ada PLTA itu PLTA terus naik lagi itu Ada wisata alam juga Dari bangunan Iligasi air PLTA Naik ke Menjer Terus sekarang ada tambah lagi Wisata Curug Sikarim Yang menjadi Menjadi sorotan paling Viral sekarang ya Terus ada wisata lagi Naik terus sampai ke Kejajar Di atas kejajar itu Di kecamatan kejajar Di atas tiang Itu sekarang sudah Banyak wisata-wisata Yang sudah dibangun Namanya Watu Angkruk Itu yang membangun Masyarakat setempat Desa atau dari Pemerintah daerah Kemungkinan sebagian Ada dari lain daerah juga Maksudnya dari Pemda Wonosobonya yang punya Inisiatif Nah itu kemarin Saya yang belum kita Saya yang belum kita Ini Pertanyaan Kalau Dieng itu kan Menjadi wisata Sudah internasional Banyak diketahui Dan Ada juga Festival Just Dieng Kalau misalnya ya Nah itu Juga bisa meningkatkan Ini juga Kedatangan Dan wisatawan Lebih Lebih meningkatkan Tinggal Para pengelolanya ini Yang harus Mempunyai desain-desain Lebih Lebih Maju ya Lebih Lebih dikembangkan lagi Jadi Jangan sampai Banyak Kemakan pengli Atau Seperti apa Itu penyakitnya itu ya Mungkin Salah satunya itu Untuk memasukkan Di PAD-nya Di Wonosobo Ya Mungkin ini Pak Leles nih Sebagai ketua PJT Kan tentunya Banyak mengetahui Situasi dan kondisi Kaitan ini adalah Pariwisata ya Di masing-masing Kabupaten Jawa Tengah Nah bagaimana Pak Leles Ini melihat Wonosobo ini Potensi yang Sudah dikembangkan Apakah Sudah maksimal Atau belum maksimal Atau harus perlu Didorong oleh Nasional Dari Pemdanya sendiri Seperti apa Mungkin bisa Memberi gambaran Ya terima kasih Pak Mirza Tadi saya juga Mendengarkan Diskusi Sekilas tadi Wonosobo itu Sebetulnya Potensinya Luar biasa Hanya saja Saya melihat Kenapa Wonosobo itu Masih Sangat minim Dari Kreativitas Mungkin ya Kreativitas Untuk pariwisata Atau mungkin Kesulitan Investasi Karena PAD disana itu Tidak lebih dari 200 miliar Dan mungkin DAUDAK nya Di atas 2 triliun lah Sedikit Artinya Sebetulnya Ini juga termasuk Daerah yang 15 daerah Jawa Tengah Yang sebetulnya Yang sangat Minim Apa namanya Pendanaan Oleh sebab itu Menurut saya Ini harus ada Informasi Bagaimana Destinasi yang Banyak banget Kalau Wonosobo itu Kan nikmat sebetulnya Seju Dan pegunungannya Luar biasa Saya waktu kemarin Waktu 3 bulan yang lalu Lewat disana Tumpusnya Meleri kan ya Iya betul Saya melewati Situ sebetulnya Luar biasa Tempatnya Hanya saja Yang kok Cuma Dieng Yang Yang jadi Idola Destinasi Masyarakat Internasional Bahkan lokal Ini Menurut kami Makanya Pak Guiban Jawa Tengah Ini punya Minat bagaimana Kreatifitas Pengemasan Ini bisa Dimaknai Sebagai model Yang seperti Saya pernah Contohkan Saya belum lama Ke Bali Kemarin Ada Pantai Metesi 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 Itu Di Badung Itu Dikembangkan oleh Adat Bukan Pemerintah Adat Itu Jadi baru Empat tahun Itu Dikembangkan oleh Adat Jadi luar biasa Sekarang ada Destinasi Baru Yang di Bali Mungkin Teman-teman Yang banyak Bali Belum Tahu Itu Itu Barulah Disini Selain Jadi penyangga Dari Dieng Itu Harusnya Sebelum Dieng Ada Apa Ada Apa Dan Itu Bisa Dikembangkan oleh Pemerintah Desa Yang Sekarang Notabene Mendapatkan Dana Desa Sekitar 1M Ya Kalau Masalah Dana Desa 1M Setiap Kecamatan Berarti Satu Kecamatan Berapa Keluran Bisa 15 Keluran Kan Kalau Itu 15M 15M Kalau Dikembangluaskan Untuk Tanah-tanahnya Di Punya potensi Untuk Dikembangkan Dikucurkan Untuk Membuat Geseos Kecil-kecil Homestay Masyarakat Disitu Seperti di Borobudur Homestay Homestay Banyak 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 Ini Bisa Ditiru Untuk Kepentingan Perluasan Destinasi Dan Itu Multiplayer Efeknya Sangat Luar Biasa Oleh Sebab Itu Mari Kita Diskusikan Di Dalam Pak Kuih Penjawa Tengah Bicara Ini Untuk Mencari Solusi Sama-sama Saling Networking Orang-orang Wonosobo Orang Ibat-ibat Juga Di Perantuan Tapi Kenapa Di Daerahnya Tidak Kurang Maksimal Dalam Kalau Kita Lihat Perkembangan Di Banyak Daerah Itu Pengembangan Wisata Desa Itu Memang Sudah Cukup Advan Di Beberapa Tempat Bahkan Mereka Tidak Perlu Sentuhan Pemerintah Daerah Sudah Maju Duluan Ada Yang Diklaten Itu Yang Terkenal Apa Ikan Itu Itu Kan Dalam Waktu Yang Sangat Cepat Dia Bisa Menjadi Salah Satu Destinasi Wisata Dan Itu Mungkin Bisa Di Benchmark Oleh Desa Desa Yang Lain Dan Saya Kira Potensi Wonosobo Selain Dari Potensi Wisata SDM Mungkin Kalau Dimanage Dengan Optimal Saya Kira Bisa Memajukan Dan Saya Dengar Anggota Dari IKW Dan PAUON Ini Ada Yang Di Luar Negeri Bagaimana Memanfaatkan Teman Teman Yang Di Luar Negeri Menjadi Duta Wisata Wonosobo Sehingga Mereka Bisa Mempromosikan Wonosobo Di Daerah Mereka Bekerja Cari Nafkah Menjadi Bisa Datang Ke Wonosobo Itu Gimana Mas Sebenarnya Tahun 2019 Sebelum Pandemi Itu Kurang lebih 2018 2019 Itu Kita Sudah Pernah Dari Semarangnya Pak Kuyuban Itu Diangkat Dengan Didukung Dengan Para Dinas Seni Budaya Dan Dinas Pariwisata Itu Sampai Mengadakan Kegiatan Tari Tari Lengger Kalau di Wonosobo Tari Lengger Dan Tari Topeng Udah Kepang Begitu Itu Pernah Di Malaysia Bahkan Kita Sempat Tidak Bisa Ikut Hadir Karena Berkehalangan Tapi Sudah Di Waktu Itu Masih Dalam Kepemimpinan Pak Joko Atmojo Waktu Itu Pada Masih Jadi Ketua Beliau Sudah Melaksanakan Kegiatan Juga Jadi Memang Itu Menjadi Investor Juga Lebih Menjadi Perhatian Dari Se-Indonesia Karena Itu Di Kedutaan Malaysia Itu Diperhatikan Oleh Seluruh Indonesia Jadi Ada Semacam Pintas Seni Di Malaysia Pintas Seni Di TMII Perhatian Besar Juga Sampai Kembalikan Ke Wonosobo Sekarang Di Wonosobo Juga Melihat Dari Pemasukan Pemasukan Banyak Yang Berkunjung Ke Wonosobo Sekarang Saya Perhatikan Dari Mobil-mobil Trans Umum Seperti Bismalem Misalnya Dari Terminal Pulau Kebuang Dari Kalidres Dan Sebagainya Banyak Itu Orang-orang Jakarta Untuk Berkunjung Ke Dieng Atau Ke Gunung Kembang Gunung Kembang Gunung Perahu Itu Banyak Sekali Loh Satu Unit Base Itu Yang ke Wonosobo Tujuan Wonosobo Dari Jakarta Itu Dipenuhi Para Wisatawan Wisatawan Anak-anak Muda Itu Banyak Sampai Nanti Ada yang Ke Gunung Selamat Di Purwokerto Tapi Kebanyakan Itu Wonosobo Kalau Tadi Melihat Semacam Permintaan Dari Ketua IKW Bagaimana PJT Bisa Mendorong Ada investor Yang datang Ke Wonosobo Ini Gimana Pak LNS Ya Itu Sebetulnya Dalam Rangka Kita Mengupayakan Itu Memang Perlu Kerjasama Bersama Saya Ini Dalam Rangka Itu Sudah Sudah Mulai Ke Arah Itu Baru Karena Ini Kemarin Ada Hiring 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 DPD Kita Bikin Konten Ini Nanti Ada Kegiatan Dengan Universitas Hiring Dengan Universitas Tapi Teman-teman PJT Nanti Hiring Dengan Apa Dari Take Order Di Daerah Bupati Maupun Sekdam Maupun Bapeda Kami Merencanakan Gitu Semua Setelah Itu Semua Kita Kesimpulannya Bagaimana Nanti Juga Saya Mendatangkan Investor Investor Dari Beberapa Negara Yang Minam Untuk Itu Tapi Jangan Salah Pak Sebetulnya Kreativitas Itu Dimulai Dari Duit Yang Segerhana Pun Bisa Jadi Kadang-kadang Kita Ini Investor 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 Itu Memang Penting Tapi Jangan Salah Yang Saya Bilang Tadi Kalau Ada Desa Itu Tadi Kalau Satu Kecamatan 15 Desa Yang Yang 500 Juta Yang Satu Miliar 500 Juta Untuk Kemudian Destinasi Yang Kecil Kecilan Itu Mendukung Yang Mungkin Ada Destinasi Yang Gede Membangun Sebetulnya Sudah Multiplier Efeknya Sudah Besar Hanya Saja Inilah Yang Kreativitas Orang Mungkin Sudah Menjalankan Tapi Tidak Runtun Pak Seperti Tadi Ngomongnya Sudah Ke Malaysia Kalau Nanti Orang Malaysia Ke Wonosobo Infrastruktur Apa Yang Disiapkan Disitu Ini Yang Jadi Problem Kita Cuman Tidak Seperti Di Bali Bali Mau Ke Malahan Sudah Ada Yang Kecil Kecil Disiapin Oleh Masyarakat Ini Perlu Bersama Membicarakan Hal Ini Cari Orang Yang Punya Potensi Untuk Kepentingan Negara Ini Atau Kabupaten Kota Itu Mungkin Orang Wonosobo Juga Orang Hebat Hebat Banyak Pak Mari Jadi Pak Kepit Jawa Tengah Berupaya Juga Bisa Untuk Mensinerjikan Karena Konsep Pak Kepit 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 Semen Semen Monosobo Int Kepit Kepit Tend Kepit Semen Menyarankan semoga dari PJT bisa mengajak ya seluruh investor. Saya memberi saran juga nih kepada seluruh BEMDA yang berkaitan dengan wisata atau dengan seni budaya di Wonosopo. Mbok tolong itu kalau yang mempunyai skill, yang bisa, banyak yang bisa seperti kayak oret-oret gambar menjadi wisata, yang bisa seperti kayak, saya yang kenal di Wonosopo itu ada orang yang tukang seni, tukang tatu itu seperti kayak Mas Ayek itu yang orang kali beber. Itu dia seni pintar loh. Pernah juga dipakai di acara seni budaya di Anjungan Jawa Tengah, acara Wonosopo yang perkabupaten dalam satu provinsi itu di Anjungan. Itu beliau pernah juga digunakan, tapi minim para pemerintah tempat yang bisa untuk mengunggulkan atau dimanfaatkan supaya tidak menggunakan orang-orang lain gitu kan. Maksudnya yang bisa pintar untuk, apa ya itu ya, seni lah, menggambar dan membuat wisata itu menjadi indah gitu. Saya kira kalau kita lihat kemampuan personal itu ya, baik kita melihat secara keseluruhan Indonesia maupun Wonosopo, mesti banyak personal-personal yang mempunyai skill yang tinggi. Cuma bagaimana mengoptimalkan mereka, mengintegrasikan mereka, mengkolaborasikan mereka, menjadi satu kekuatan sehingga itu bisa menciptakan apa ya, sesuatu yang selama ini belum ada gitu ya. Sehingga wisata di Wonosopo itu bisa lebih maju, lebih terintegrasi, lebih banyak dipandang, Bukan hanya, bukan hanya lokal, tapi juga luar, bukan hanya dari sisi pemandangannya, bukan hanya dari sisi budayanya, tapi juga sambutan masyarakat. Sebagai orang wisata ini kan nggak mudah ini, tidak semua daerah bisa. Nah mungkin itu ada pesan terakhir dari Mas Murakin. Ya mungkin itu tadi, terus, dan Wonosopo Alhamdulillah juga banyak yang sudah menjadi artis ya, artis di Yui. Sampai di dunia pertayangan di Indusiar dan sebagainya, kita tidak menyebut salah satu stasiun. Tapi, minim juga untuk diperhatikan dari pihak pemerintah yang konon, dia setelah viralnya itu, setelah sudah jadi malah tidak tahu ucuk-ucuk, dia sudah di TV begitu loh Mas. Nah itu saya minta saran untuk para yang terkait, menteri-menteri pariwisata atau kebudayaan. Karena di Wonosopo itu sekarang banyak juga, seperti kayak wisata dadakan tuh, ada sekarang tuh kayak pasar ting, yang dijanti, itu pusat kesenian budaya. Tari lengger dan tari topeng. Di situ ada juga wisatanya untuk jajanan lama, seperti makanan-makanan khas dulu gitu. Nah di situ bisa dikembangkan juga, tapi menjadi perhatian pusat paling besar. Ya saya kira itu menjadi PR besar lah bagi kita ya, sebagai anggota PCT untuk turut men-support, tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana masyarakat Wonosopo dan juga Pemda sempat bisa mengolaborasikan semua dan mengajak bisa bareng-bareng untuk membuat sesuatu yang lebih, di apa, ya lebih bisa dipandang masyarakat gitu, sehingga Monosopo juga yang katanya itu dari 15 kecamatan menjadi 265 desa. Itu bisa dioptimalkan. Dan ada tambahan lagi segedik nih, infrastrukturnya, aksesnya itu, saya mohon maaf mas, itu yang menjadi orang ragu-ragu karena bule ini di, diem-diem ini banyak sekali loh. Misata asing itu yang dari luar negeri, itu yang kewana sopo banyak sekali loh. Sampai ada yang kepengen menjadi orang tani di Dieng, kepengen ikut nanam kentang dari pertanian itu. Karena saking mungkin saking kepengen. Karena udah punya magnet lah sebetulnya, jika mengelola lebih bagus aja. Saran kritiknya ya itu juga akses untuk memasuki ke wisata-wisata yang dimana sekarang Alhamdulillah di Wonosopo itu sudah dikelola oleh Pemda. Namun kalau sudah dikelola, sekaligus aksesnya juga diperbaiki dan dimudahkan supaya orang-orang itu berkunjung, mempunyai kesan selanjutnya gitu menjadi yang... Mungkin dari Pak Lales ada yang terakhir bisa disampaikan? Ya, saya kira Wonosopo ini menurut saya potensi wisata luar biasa dan suhu udaranya itu mendukung sekali. Dan tempat perjalanannya itu memang liku-liku. Betul. Menarik banget. Jalannya aja udah seperti wisata? Wisata jalan aja saya. Jalan malam naik bus yang bertingkat itu saya. Belum yang musim dingin kemarin kayak di salju daun bisa kayak bagi sepatu. Oke. Saya kira itu perlu dan sebetulnya orang Jawa Tengah pun yang membuat destinasi di beberapa tempat itu ada mas. Ada cuma kerjasamanya gimana? Kita ini kan kadang-kadang minus kolaborasi. Sebanyak-banyak Indonesia khususnya Jawa Tengah atau kita sama-sama ini minus kolaborasi dan kadang-kadang tidak memberikan informasi-informasi yang jelas gitu. Sebab itu kalau memang kita punya niat baik untuk kemajuan bersama Paku Iban Jawa Tengah siap untuk mengkolaborasikan apa yang dikeluhkan oleh pemda maupun Paku Iban-Paku Iban yang ada di Jabodepapek apun dimanapun berada. Orang Jawa Tengah harus terus bergerak. Saya bersama Ganjar Pranowo ini karena gubernur kita ini memang perlu menggerakkan agar supaya PAD daerah itu bisa meloncat jadi yang luar biasa. Dan supaya jangan dimaknai sekarang ini kan banyak pemerintah pusat menjadikan pajak-pajak itu ditarik ke pusat semua. Ini karena belum kesiapan kemandirian otonomi untuk daerah. Saya kira itu. Baik kalau kita membicarakan wisata memang tidak ada habisnya termasuk di Wonosobo yang punya banyak potensi-potensi wisata. Dan saya kira kesimpulan dari perbincangan kita tadi adalah bahwa wisata di Wonosobo ini perlu lebih kita galakkan. Karena masih banyak potensi wisata yang belum digarap secara optimal. Dan tentu ketika kita menggarap wisata infrastruktur juga tidak boleh dilupakan. Karena kalau kesana macet berjam-jam itu juga tidak ada artinya. Dan saya kira PJT akan sangat mensupport apapun yang dilakukan oleh teman-teman video Wonosobo maupun Pemda untuk kegiatan wisata di Wonosobo. Saya kira begitu. Terima kasih Mas Mutakit, Pak Leles atas masukan-masukan informasi dan yang sangat menarik dari kita semua. Semoga ini memberi manfaat kepada kita. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJT, Kuyub Gayeng, Salawasi. Puan Pemba